Satuan Pendidikan, Satdik 3, Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, Kodik Latal Sorong, resmi meluluskan 99 siswa pendidikan pertama tamtama, Dikmata TNI Angkatan Laut, Angkatan ke-44 Tahun 2024, melalui upacara penutupan pendidikan, yang dipimpin langsung Komandan Satuan Pendidikan, Satdik 3 Kodik Latal Sorong, Kolonel Marinir Harnoko sebagai Inspektur Upacara, bertempat di lapangan Apel Mako Satdik 3 Kodik Latal Sorong, Senin tanggal 23 September tahun 2024. Kegiatan tukdik ini ditandai dengan pernyataan penutupan pendidikan dan penanggalan tanda siswa, penyematan pangkat dan penyerahan ijasa kepada perwakilan siswa terbaik, atas nama kelasi 2 angkutan Zainal Abidin, oleh Dan Satdik 3 Kodik Latal Sorong. Dalam sambutannya, Dan Satdik 3 memberikan ucapan selamat atas keberhasilan para siswa, karena telah menyelesaikan program pendidikan Dikmata selama 6 bulan di Satdik 3 Kodik Latal Sorong dengan lancar tanpa mengalami hambatan yang berarti. Kolonel Marinir Harnoko juga menekankan 5 hal penting yang harus dipedomani oleh para tamtama remaja alumni Dikmata Angkatan 44, yaitu selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Mahasa, menjaga nama baik Almamater Kodik Latal dalam pelaksanaan tugas, dengan berpedoman pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sabta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI dan Trisila TNI Angkatan Laut, sebagai tradisi terbaik yang kita miliki. Para siswa juga dituntut harus selalu menjaga soliditas, segera kenali lingkungan dan pahami setiap tugas dan tanggung jawab di satuan baru dimanapun para siswa ditempatkan, mempertahankan kesamaptaan jasmani dan mental yang sudah terbentuk dengan baik, hindari setiap pelanggaran ataupun penyalahgunaan narkoba yang bisa merugikan diri sendiri, keluarga dan kedinasan, serta manfaatkan setiap kesempatan yang ada, untuk terus belajar dan berlatih, menimba ilmu dan pengetahuan, baik dengan mengikuti pendidikan secara formal maupun kursus-kursus. Dan Satdik Tiga juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada seluruh personel satuan pendidikan, atas segala kerjasama dan kerja keras, dedikasi dan loyalitasnya, sehingga program pendidikan ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan aman sesuai dengan yang kita harapkan. Setelah rangkaian upacara selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan ijasa oleh Komandan Satdik Tiga, Wadan Satdik Tiga, dan Komandan Sekolah kepada perwakilan siswa terbaik dari masing-masing kejuruan, yaitu Kelasi 2 Angkutan Habel Reto dari Korp Angkutan, Kelasi 2 Angkutan Larus Miadi dari Korp Angkutan, dan Kelasi 2 Listrik Yehuda Mutang dari Korp Listrik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!